Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Blu Kodir Prodi Teknik Informatika Reguler B Disini saya akan Mempresentasikan Tentang Pancasila dari Era sebelum merdeka Bangsa Indonesia adalah Sebuah negara yang dimana terbentuk Berasakan sebuah tindakan Dari proses perjalanan hidup Yang dimana Sangatlah panjang Dan telah dimulai sejak pada zaman Dari Kerajaan Kutai, Sriwijaya Majapahit Dan datangnya para penjajah Kemudian Bangsa Indonesia sendiri adalah Sebuah bangsa yang dimana Kemudian Berusaha untuk mencari sebuah Jati diri yang dinama Yang dimana ingin menjadi sebuah negara Yang dimana mereka Yang dimana merdeka Dan memiliki berbagai macam prinsip Yang Berada di dalam sebuah Filsafat Dimana terdapat ciri-ciri khas Sebuah sifat dan juga maupun karakter Terhadap sebuah bangsa Yang dimana Kemudian berada Dengan bangsa lain Tetapi Rumusan tersebut kemudian Memiliki sebuah nilai yang Sangatlah dalam Yang dimana Kemudian Terdapat di dalam Sebuah lima macam prinsip Maupun sila yang dimana Hal tersebut Dinamakan dengan Pancasila Kemudian Di dalam era reformasi Ini sendiri Kemudian bangsa Indonesia Juga merupakan Harus menjadi sebuah bangsa Yang dimana sebaiknya Memiliki sebuah visi Dan juga sebuah pandangan hidup Yang dimana Bersifat sangat kuat Hal tersebut Kemudian Sangatlah dibutuhkan Dikarenakan hal tersebut Agar tidak terjadi Terombang ambing Yang dimana Masyarakat internasional Pada saat ini Mudah untuk memberikan Intervensi Sehingga Akan dapat Terlaksanakan Sebuah kehidupan Yang dimana Berbangsa Dan juga Berakar pada Sebuah sejarah bangsa Nilai Pancasila Tersebut Apabila Dilihat secara Secara Sejarahnya Tidak lain Berasal dari Bangsa Indonesia Sendiri Selain itu Terdapat pula Berbagai dimensi Yang terdapat Di Pancasila Yang terdapat Dari sebelum Indonesia Merdeka Hingga Indonesia Merdeka Dimensi Spiritual Kemudian Hal ini Memberikan Sebuah pengertian Dimana Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Seorang penyelenggara Negara Tidak hanya Dituntut Untuk menjadi Patut Dalam Setiap Kegiatan Dimana Kemudian Agar Berkait Dengan Tugas yang Dijalankan Setiap Hal tersebut Harus Dapat Dilandasi Dalam Sebuah Sikap Untuk Dapat Di Pertanggungjawabkan Kemudian Hari Kepada Tuhan Terhadap Apa Yang Telah Mereka Laksanakan Apabila Seorang Ingin Melakukan Tindakan Korupsian Dimana Hal Tersebut Adalah Perbuatan Yang Berdosa Penjelenggaraan Harta Negara Dan Berbagai Macam Berlaku Lainnya Nilai Spiritual Seperti Inilah Yang Dimana Sebenarnya Sangat Diperlukan Penyelenggaraan Negara Indonesia Pada Saat Ini Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh